Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Hari ini hari selesai tanggal 4 Januari 2022 Oh iya, saya belum tanya guys Apa resolusi kalian di tahun 2022 ini? Mungkin ada resolusi di tahun sebelumnya Yang belum tercapai Jadi mungkin masih harus dicapai di tahun ini Mungkin juga ada dari kalian yang ingin menikah Yang masih jombro gitu kan Mudah-mudahan dapat jodoh Yang belum dapat pekerjaan Semoga dapat pekerjaan Yang belum punya anak Semoga dikasih anak yang soleh dan soleha Semoga resolusi atau apapun keinginan kalian di tahun 2022 ini Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kalian semua Oke guys, kita lanjut ke video yang akan saya reaksi kali ini Masih dari request kalian semua Dan kali ini ada sebuah trailer guys ya Trailer Official trailer dari G-Storm 2021 Film aksi Hongkong Rosham Nur Oh, mantap ini Dr. Rosham Nur Bekerjasama dengan Salah sedang aktor atau mungkin Indus atau mungkin ini guys Apa? Production scene dari Hongkong ya Saya nggak tahu nih guys Coba kita lihat dulu guys Oke, kita lihat sama-sama Satu, dua, tiga Play Oh, mantap ini Action laga ya Action Oh, itu yang ini ya Bentar Ini Oh, ini saya kenal ini Ini aktor Iya, ini saya sering nonton Ini orang ini Siapa ya guys Namanya ya Wah, ini film Oh Bentar guys, bentar Saya menarik nih guys Saya ingin tahu Jangan ceritanya Untuk mengini Mengini depan manusia Aduh Ke Blank Oh, ini polisinya Jagoannya ini Wah, temanya Ini bahaya juga Mengini depan manusia Mengini Menculik wanita muda Dari negara miskin Di Asia Tenggara Wah Aduh Ini perempuan-perempuan Dari Asia Tenggara Ternyata Indonesia juga Kayaknya nih Oh, ini gangster ya Oh, ini Iyi Lewis kau Namanya Iyi, mas Amnor tadi ada Wow, ini kayak The Raid 3 ini guys The Raid 2 ini kayaknya Vibe-nya ya Saya ngerasanya gitu guys Oh, ini Dato udah salah Menurut tadi tuh Wow, wow, wow Ini sih aktor besar Hong Kong guys Ini Louis Kau ini Saya lihat beberapa film Dia udah Udah sering diputar Di TV-TV Indonesia Dan Siapa yang gak kenal dia gitu Ini Ini aktor besar guys Ini sepertinya film yang Bagus ya Kalau kita lihat dari trailernya Memang ada sedikit Saya Apa ya Kepikiran gitu Ke The Raid 2 guys Karena Adegan tembakannya Terus ada adegan Di dalam bioskop Yang warna-warna merah itu Mengingatkan saya Kesana gitu Bukan Maksudnya ini Mencontoh Atau Menduplikasi Atau Terinpirasi oleh The Raid 2 Enggak Enggak Maksudnya Saya kok Jadi ingat ke situ Gitu guys Maksudnya Dan mungkin akan Seperti itu juga ya Penuh adrenalin Penuh action Lalu kita lihat dari 1,40 detik ini Menurut saya Ini akan menarik sih guys Akan menarik ya Saya ingin tahu nih Bagaimana Lakonan dari Dato'Roshamnor Ya Siapa sih yang Meragukan ya Aktor Acting dari Dato'Roshamnor Saya melihat dia Terakhir itu Di film KL Special Force Dimana dia menjadi Seseorang Anggota polisi Yang Yang berseteru Dengan Syamsul Yusof Waktu itu Dan By the way Katanya ada Itu guys ya KL Gangster 3 Mau rilis juga guys ya Atau baru Sekedar wacana aja Ini menarik juga Kalau ada nih Dan Kalau gak salah KL Gangster itu Dato'Roshamnor Ada gak sih guys Aaron Aaron Aziz Wizan Razak Terakhir itu Yang kedua itu Ada gak ya Saya lupa guys Oh iya Ada Ada Yang kedua itu Dia King ya Dia Ya 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 Saya tahu KL Gangster 2 itu Datuk Roshamnor Dia Meng Apa Mengambil alih Daerah Kekuasaan King Lalu Aaron Aziz Juga akhirnya Ikut campur Disitu Saya lupa lagi Saya lupa lagi Yang pasti Kayaknya menarik nih Kalau ada KL Gangster 3 Saya pasti nonton Siapa sih nonton Karena saya udah lihat KL 1 Gangster 1 KL Gangster 2 Saya udah tonton Yang Mana Waktu itu Kita gak bisa upload Karena di blog Dan akhirnya Saya Tahu dah Mentahannya Saya simpan Kemana Saya udah Hapus Pasti saya udah nonton Waktu itu Sudah Mau saya upload Tapi gak bisa saya upload Saya gak tahu ini Kak Datuk Roshamnor ini Apakah ini film Internasional dia Yang pertama Tapi dengan Capabilitas dia Dengan kemampuan dia Saya yakin Ini bukan film Pertama dia Tapi Saya gak tahu juga sih Datuk Roshamnor ini Salah satu orang yang Juga membesarkan Industri film Di Malaysia Saya tahu itu Dan Ya orang yang berpengaruh Juga sih menurut saya Saya doakan Semoga film ini Bisa Meledak Baik di Hongkong Saya sih Lihat tadi Ada Apa Translate Dari Chinese Ke Bahasa Malaysia Mungkin ini juga Dipasarkan Di Pasar Malaysia Kemungkinan besar Seperti itu Karena dia ada Ini Ada Terjemahannya Saya gak tahu juga Apakah ini bisa Dilikmati oleh Para viewers Dari Indonesia Seperti saya Saya gak tahu Apakah mungkin Bisa Ditonton Di Netflix Atau gimana Saya gak tahu Bagi kalian yang tahu Coba kalian Kasih komentar Di bawah Kasih tahu saya Informasinya Seperti apa Mungkin Sebagian besar Dari kalian Sudah ada yang nonton Karena ini Rilis Semarin 31 Desember Sekarang sudah 4 Januari Mungkin sudah Ada yang nonton Juga dari kalian Oke Sekian dulu Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax